Selama libur lebaran, semua obyek wisata di Kabupaten Kendal tetap buka. Namun pengunjung dibatasi hanya 30% dari total jumlah kapasitas. Salah satunya adalah obyek wisata Pantai Cahaya yang dikelola PT. Warshot Seguni Indonesia yang berada di desa Sendang, Sikucing, Kecamatan Rowosari, Kendal, Jawa Tengah. PLT Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Kendal, Wahyu Yusuf Ahmadi, melakukan sidak di beberapa obyek wisata untuk mengecek kelengkapan prokes di lingkungan obyek wisata. Seperti tempat cuci tangan dan sabun, cek suhu, dan semua pengunjung harus menggunakan masker. Seperti di obyek wisata Pantai Cahaya, rombongan dari Dispora Bar, Kabupaten Kendal, mengapresiasi protokol kesehatan berlapis yang telah disiapkan oleh pihak pengelola. Pianya berharap penerapan protokol kesehatan di tempat wisata ini dapat menekan penyebaran COVID-19 di tempat. Jadi hari ini kami melaksanakan monitoring ataupun inspeksi mendadak begitu tanpa pemberitahuan ke beberapa destinasi wisata atau daya tarik wisata karena kami sudah memberikan penekanan, kami sudah memberikan surat edaran, baik surat edaran dinas, surat edaran bupati, surat edaran Pak Gubernur maupun dari Inmendagi. Jadi, kami ingin mendapatkan gambaran secara real nih. Sebenarnya destinasi wisata atau daya tarik wisata ini sudah mempersiapkan atau belum terkait dengan skema maupun SOP penerapan protokol kesehatan khususnya menyambut masa libur. Di obyek wisata ini, selain menikmati keindahan pantai pesisir utara Pulau Jawa, pengunjung juga bisa menikmati buran atraksi lumba-lumba atau dolphin show, mini zoo, kolam renang, dan wahana permainan anak-anak.